Halo guys, jumpa lagi dengan J2F story tutorial khusus youtuber para pemula Di video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan algoritma ya Jadi kita membahas pola kerjanya algoritma youtube itu seperti apa gitu ya teman-teman Dan hal ini perlu kita ketahui karena kita kan terjun sebagai konten kreator gitu ya Dan kita juga harus mengetahui merenya audiens itu gambarannya seperti apa gitu ya Jadi begini teman-teman Kalau berbicara pola algoritma itu ya untuk lebih dalam dan detail kita harus berbicara berdasarkan sumber data yang ada Walaupun itu hanya sebagai acuan dan referensi kita Ya kita langsung aja ke chat GPT ya teman-teman Jadi kalau kita berbicara chat GPT itu tidak kelepas dari sumber-sumber informasi yang bisa kita dapat semacam kayak kamus gitu loh ya Jadi itu adalah kumpulan-kumpulan yang menjadi informasi buat kita gitu ya Nah disini dijelaskan berdasarkan chat GPT Algoritma youtube adalah serangkaian aturan dan proses yang digunakan oleh platform youtube Untuk menentukan konten apa yang ditampilkan kepada pengguna gitu Meskipun detailnya tidak diungkapkan secara terbuka ya karena ini adalah bagian rahasia perusahaannya Dan gambaran umumnya tentang bagaimana algoritma youtube itu dapat bekerja seperti berikut gitu ya Jadi yang pertama adalah pengumpulan data gitu ya Jadi coba kalian ngedawangin kalian masuk ke sebuah toko buku gitu ya Dan disitu ada satu server atau satu komputer yang bisa menjelaskan kemana arah tujuan yang kalian ingin pergi gitu ya Untuk disesuaikan dengan minat kalian gitu ya Nah disini dijelaskan algoritma youtube Ya Algoritma youtube mengumpulkan data dari pengguna seperti riwayat penelusuran, riwayat penonton, interaksi pengguna dengan video Baik like, dislike, komentar dan memiliki preferensi yang dinyatakan oleh pengguna gitu ya Jadi server itu bisa mengetahui dan mengumpulkan data berdasarkan gmail kalian teman-teman Kalau kalian pernah datang ke toko buku itu berulang kali Data kalian itu disimpan oleh algoritma tersebut gitu loh Dan mereka memiliki pola gitu Kalau tiap kalian datang mereka tuh tau gitu Algoritmanya tuh tau Oh kalian pasti akan disungguhi ya Atau algoritma itu akan ini loh sekarang yang lagi populer buku ini loh yang lagi terbaru Buku yang terbaru ada yang terpopuler ada yang terlaris gitu ya Ada juga yang buku yang banyak sedang diminati di bulan ini gitu ya Nah algoritma itu akan menyodorkan atau mensungguhi ke kalian Riwayat kalian seperti apa gitu Kalau misalnya kalian dalam satu bulan itu sering baca buku komik gitu ya Nah ketika kalian datang dan kalian ngetik di komputer Nah di komputer itu tuh seolah-olah tuh Algoritma akan memberitahukan Eh ada komik terbaru loh Sapa tau kalian suka gitu loh ya Nah jadi dari data-data diri kalian berdasarkan gmail Yang pernah kalian melakukan penelusuran di via internet Dapat membaca apa yang sudah pernah kalian lakukan gitu ya Lalu yang kedua Algoritma itu juga menganalisis konten gitu Algoritma youtube menganalisis konten video yang diunggah ke platform Ini melibatkan pemrosesan bahasa alami dan pengenalan objek Memahami konten video secara mendalam Nah algoritma ini bisa menganalisis konten Berdasarkan seperti yang saya jelaskan ya Mengenai penelusuran riwayat penonton kalian Nah itu berdasarkan dari gmail Makanya kalau misalnya gmail-gmail yang lama gitu ya Itu sudah tersimpan oleh sistem EI gitu ya Atau sistem algoritma gitu Jadi setiap kalian datang ke toko buku itu Dia sudah tahu nih Oke karena algoritma itu membaca Kalian dari geografis mana nih Orang Indonesia kah? Orang Eropa kah? Orang Timur Tengah kah? Nah mereka akan menyedorkan berdasarkan geografi kalian yang sering kalian kunjungi gitu Misalnya kalau misalnya kamu di Youtube gitu kan Sering ke game-game gitu kan Nah game-gamenya itu misalnya kalian suka lihat Game-game yang disukai orang-orang Indonesia yang mainin gitu ya Game tersebut gitu ya Nanti akan disedorkan oleh algoritma itu Karena kecenderungan kesana berdasarkan Pemerosesan bahasa alami dan pengenalan objek Untuk memahami konten video secara lebih mendalam gitu Lalu relevansi dan kualitas Nah disini algoritma menyatakan Algoritma Youtube mempertimbangkan sejumlah faktor Untuk menentukan relevansi dari kualitas video gitu Jadi disesuaikan sesuai riwayat kalian pengen kunjungi gitu ya Itu gambarannya Nah disini Mengenai personalisasi Algoritma Youtube mempersonalisasi pengalaman pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan Ini berarti bahwa dua pengguna yang berbeda dapat melihat rekomendasi video yang berbeda Tergantung pada preferensi mereka Riwayat penonton dan interaksi mereka sebelumnya Jadi kalau di cara personalisasi gitu loh Jadi tergantin dari pengalaman pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan Jadi ini berbeda dengan riwayat penonton yang saya sudah jelasin di awal tadi gitu loh ya Lagi berbicara mengenai perilaku pengguna Algoritma Youtube juga menperhatikan perilaku pengguna yang serupa Jika banyak pengguna dengan preferensi dan riwayat penonton yang mirip menemukan video tertentu menarik Maka video tersebut mungkin akan mendapatkan rekomendasi yang lebih luas gitu loh Jadi gini Misalnya kalian datang ke sebuah rak buku itu yang berhubungan dengan musik ya Dan musik itu ada lagu-lagu atau lirik lagu gitu ya Yang berhubungan dengan misalnya lagu-lagu rock gitu ya Nah tidak menutup kemungkinan Algoritma Youtube pun akan memperluas jangkauannya Kalau ada gambaran atau keterkaitan dengan lagu-lagu metal gitu ya Jadi dia akan menyodorkan dan menyingguhi kepada teman-teman semua gitu Eh ada yang lagu-lagu loh serupa tapi tak sama gitu Jadi ada kaitan relevansi berdasarkan riwayat yang kalian lakukan sebelumnya gitu ya Lalu pemfilteran konten tidak diperbolehkan Ini berhubungan dengan pedoman komunitas Youtube ya Tentu ada batasan-batasan tertentu yang Youtube lakukan gitu ya Jadi algoritma itu akan terbaca berdasarkan peraturan perdomaan komunitas Youtube Yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya Perusahaan Youtube misalnya ya Jadi ada hal-hal yang melanggar kebijakan Youtube ya tentu akan Algoritma akan membaca gitu Bahwa itu kalian bisa terkena misalnya melanggar hak cipta berisi kekerasan atau konten yang tidak pantas gitu loh ya teman-teman Nah lalu berbicara rekomendasi Nah lalu berbicara rekomendasi berdasarkan analis data dan preferensi pengguna Algoritma Youtube itu menghasilkan daftar rekomendasi video yang disesuaikan Yang muncul di beranda dalam panel di samping atau setelah menonton video tertentu Jadi rekomendasi itu bisa muncul di beranda gitu ya Bisa muncul di panel samping Dan ketika kalian sedang lagi menonton tiba-tiba oh udah selesaikan langsung muncul gitu tampilan disodorkan Berhubungan dengan riwayat cara menonton kalian gitu Yang serupa tapi tak sama gitu Jadi hal-hal yang seperti inilah yang bisa kita memberikan gambaran kepada teman-teman semua Berhubungan dengan cara kerja algoritma Youtube itu seperti apa gitu ya Jadi pada dasarnya jika Gmail kalian selalu kalian lakukan menggunakan aktivitas gitu ya Selama perjalanan waktu kalian masuk ke dalam dunia internet gitu ya Jadi algoritma inilah membaca gitu loh dan merekam segala sesuatunya Makanya jangan salah kalau kalian suka mendengar rekam jejak digital Tidak pernah bohong Nah itulah gambarannya gitu ya teman-teman Oke baik teman-teman cukup sekian mengenai informasi pola kerja algoritma Youtube itu seperti apa Dan ini adalah prinsip umumnya Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan ada request kalian bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya Dan juga ingin blogger dari saya tentang materi-materi yang berhubungan dengan perkembangan channel Youtube Kalian bisa lihat di kiri dan kanan saya bisa muncul dua-duanya disini Dan tetap berkarya semoga sukses selalu Salam dari saya J2F Story Tutorial khusus Youtuber para pemula Bye